Alhamdulillah Oleh karena itu Di dalam satu Perumpamaan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Itu menyembunyikan Tiga di dalam tiga Yang pertama Allah menyembunyikan Di dalam ketahatan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Janganlah engkau Anggap remeh Daripada amal sholah yang sedikit Karena engkau tidak tahu Apakah di dalam amal yang sedikit Itu ada di dalam Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah menyembunyikan murkanya Di dalam maksiatnya Oleh karena itu Jangan korembikan juga maksiat Walaupun cuma sedikit Karena jangan-jangan dalam maksiatan sedikit Itu ada murka Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyembunyikan Walinya di antara hamba-hambanya Mata berhusnudallah kepada setiap orang Oleh karena itu di dalam hadir Jangan-jangan di antara kalian Ada orang yang Badannya itu Bau Rambutnya ini acak-acakan Dan pakaiannya Jombang-jombang Tetapi kalau dia ini Berdoa kepada Allah Maka pasti Allah akan mengabulkan doanya Karena kita tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kepada badan kita Tidak melihat kepada tohir kita Tetapi Allah melihat kepada badan kita Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali'ul Haddad Adalah seorang Yang betul-betul khusyuk Betul-betul khusyuk di dalam sholatnya Sehingga beliau juga ditanya Apa yang di depan Di samping Beliau tidak tahu Itu ada perbisan Dalam khusyuknya Orang-orang terdahulu Yang mana Ditanya kepada Imam Hasan al-Basri Tentang orang yang suka sholat malam Yang suka khusyuk di dalam sholatnya Kenapa mereka ini wajahnya lain Daripada yang lain Orang yang suka sholat tahajud Orang yang suka sholat Ini pasti wajahnya lebih cerah Lebih bercahaya Daripada orang yang lainnya Maka dijawab Bahwasannya orang tersebut Selalu hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah teteskan Di hadir mereka cahaya Yang timbul muncul Di dalam wajah-wajah mereka Oleh karena itu Dijelaskan Bahwasannya Rasulullah Isallahu alaihi wa sallam Tadkala menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna anjalla alih laqaudan Ada wahyu Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut sebagai satu Ucapan Satu kalimat yang begitu berat Itu Rasulullah Isallahu alaihi wa sallam Sholat Sampai bengkak kakinya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Pernah menafsirkan ayat tersebut Jangan mengatakan Jangan kau sangka Bahwasannya Rasulullah Isallahu alaihi wa sallam itu bengkak kakinya Karena banyak sholat Karena banyak berdiri Karena ada orang yang mampu sholat Sampai berpuluh-puluh jam Tetap kakinya tidak bengkak Rasulullah Isallahu alaihi wa sallam itu bengkak kakinya Karena beratnya Rahasia-rahasia Allah Anugerah-anugerah Allah Yang nabi dapatkan Tadkalah beliau itu hadir Bersama Allah Di dalam sholatnya Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Abu Bantai al-Asallahu alaihi wa sallam Salah seorang cucu Rasulullah Isallahu alaihi wa sallam Saudara daripada Habib Abdullah bin Afiyat alaihi wa sallam Di dalam anakim yang disebutkan Bahwasannya beliau ini Memiliki keistimewaan tiga Yang pertama Sampai wafatnya Beliau tidak pernah Satu kali Komlalai dalam sholatnya Tidak pernah sujud sahwi sekalipun Tidak pernah Sholatnya itu lewat empat Atau kurang Tidak pernah Karena beliau ini sampai meninggal Dalam satu anakimnya Beliau mengatakan Aku tidak pernah sujud sahwi Di dalam sholatku Tandanya tidak pernah Lupa di dalam sholat Yang kedua Beliau tidak pernah Sholat sunnah Dalam keadaan duduk Walaupun sholat sunnah Walaupun beliau sudah keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Tetap sholatnya berdiri Karena beliau mengambil Daripada Ibadah yang paling sempurna Karena ibadah Dalam sholat berdiri Itu pahalanya sempurna Kalau saja duduk Oleh berpunyak Itu separuh Yang ketiga Beliau ini Majelisnya Tidak pernah Disebut ke dunia Sama sekali Ini yang paling utama Kata beliau Berat Seorang yang tidak pernah Duduk Bersama murid-muridnya Beserta tamu-tamunya Yang dibahas Hanya akhirat Ini hal yang begitu Luar biasa Oleh karena itu Salah satu Daripada Duri Rasulullah S.W.W. Itu Allah bin Umar bin Yahya Tak kalah Bila di akhir umurnya Beliau mendapatkan Suatu Keistimewaan Yang luar biasa Beliau ini Kalau sudah sholat Suka tenggelam Suka rupa Tenggelam Di dalam rautan Ma'rifat Kepada Allah S.W.W.T Sehingga beliau Kalau sudah berdiri Dalam sholatnya Ini kadang-kadang Sampai tidak rukuk Sampai suku Tidak rukuk Kalau sudah rukuk Tidak itigal Begitu seterusnya Karena datang itu Anugerah Allah Dalam keadaan berdiri Lupa sudah Tidak rukuk Kalau sudah Dalam keadaan rukuk Dapat anugerah Allah Lupa tidak itigal Sehingga beliau ini Memeritakan Salah seorang muridnya Untuk mendabih Beliau dalam sholat Kalau sudah Agak lama Saya tidak rukuk Maka kamu teriak Diterima saya Rukuk Maka dia rukuk Kadang-kadang Beliau rukuk lama Sudah agak lama Suruh teriak E'tigal Terus berhidup Sampai beliau salam Karena apa? Karena banyaknya Yang diterima Beliau di dalam sholat tersebut Oleh karena itu Diteritakan Bahwasannya Dikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sholat Ataupun di luar sholat Adalah Secara kita dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Seorang hamba ini Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan dua cara Kata Alhamdulillah Yang pertama Dengan dawa berfikir Selalu berfikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makna berfikir Adalah mengingat Allah Seperti beliau Sampaikan Mengingat di dalam Allah Yang paling afqal Adalah di dalam sholat Karena di dalam sholat itu Seorang hamba ini Bisa bertemu Dari Rasulullah S.A.W Tentang dia mengatakan Assalamualaikum Ayuhan Nabi Muhammad Ya Ayuhan Nabi Warahmatullahi wabarakatuh Kalau dia membaca Itu dalam sholatnya Sepertinya dia Bermuajah langsung Dengan Rasulullah S.A.W Seperti Diteritakan Al-Habib Anwi S.A.W Bahwasannya beliau itu Di dalam sholatnya Setiap mengatakan Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi wabarakatuh Langsung Menerima Daripada Jawaban daripada Rasulullah S.A.W Ya Syekh Oleh karena itu Sholat Tentang kita mengatakan Assalamualaikum Wabarakatuh S.A.W Sepertinya kita Degungkan Setiap orang sholat Dari sejak Nabi Adam S.A.W S.A.W Di hadapan kita Ini baru Dua daripada sholat Dua hal Daripada isi sholat Sudah menggabungkan Hadroh Rasulullah S.A.W Dan hadroh muslimin Dan orang-orang sholat Dimanapun mereka berada Oleh karena itu Dikatakan orang yang Sampai kepada Allah Dengan selalu menyebut Kepada Allah S.A.W Diartikan Wala zikrullahi akbar Likir yang paling besar Diartikan dengan Dua artian Yang pertama Seorang hamba itu Ketika berlikir Kepada Allah S.A.W Mengalahkan Semua ibadah Tak ada Mengatakan Subhanallah Alhamdulillah Fikir apapun Tidak ada ibadah Yang dapat mengandungi Makna zikrullahi akbar Diartikan juga Alhamdulillah Alhamdulillah Zikrullahi akbar Maknanya Bisa yang paling agung Itu adalah Sebutan Allah Kepada kalian Tak kala kita ini Menyebut Allah Maka Allah pasti Menyebut kita Kalau ini Bersama-sama Maka Allah menyebut kita Di tempat yang lebih agung Dan tempat kita Maka artinya Yang kedua Karena Allah menyebut kita Pasti menyebut kita Maka sebutan Allah Kepada kita Lebih agung Lebih agung Daripada sebutan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Al-Habib Muhammad Bismillah Mereka Beliau mengatakan Dengan fikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapat meraih Ma'ifah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dengan Dewa berfikir Dengan selalu Memikirkan Tentang kehebatan Makhluk-makhluk Tentang ajib Dan bumi Kita dapat menjadi Orang yang cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Fikir Fikir itu adalah Cahaya Hati kita Dan fikir itu Adalah buah Daripada fikiran kita Mendapatkan Daripada Nubra ilmu Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Diceritakan bahwasannya Rasulullah Itu setiap Bangun malam Beliau pasti Membaca Daripada akhir Surat Al-Ibran Ini beliau Rasulullah Setiap malam bangun Mengenajakan Mata kelangin Sembali memaca Daripada akhir Surat Al-Ibran tersebut Saya mengatakan Celaka Bagi orang Yang mengerti Ayat ini Membaca Ayat ini Tapi tidak berfikir Tentang Keajaing Pernah Diterbit Sehingga Sayyidina Abu Dhaban Abbas Mengatakan Seandainya Ada Daripada Ibadah Yang lebih Afdal Maka Allah Menyebutnya Di dalam Surat Al-Ibran Tersebut Oleh karena itu Di dalam Solat Al-Habib Ali Bim'am Adul Laks Pernah Menisyatkan Bahwasannya Solat ini Dimulai dengan Allahu Akbar Dengan takbir Dan diakhir Dengan Assalamualaik Allah Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan salam Itu nama Allah Dan di antara Keduanya Di antara Dua asma Allah Ini Apa yang kita Lakukan Pasti diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Diceritakan Dalam hadis Dutsi Di dalam hadis Yang lain Tadalah Seorang Hamba ini Maju Bertakbir Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menghadap Kepada hamba tersebut Jika ditemukan Di dalam Solatnya Hamba tersebut Menoleh Maka Allah Bertanya Wai hambaku Engkau Menoleh Kepada siapa Jika dia Menoleh Dua kali Maka Allah Mengatakan Wahai hambaku Apakah ada Lebih baik Jadiku Jika dia Menoleh Dua kali Maka Allah Capa Salat yang Tidak diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diceritakan Tadalah Tadalah Dibatakan hadis ini Beliau Mengatakan Ini Adalah Perumpamaan Dari mereka Yang Menoleh Dengan Kepalanya Bagaimana Orang Yang menolih dengan hatinya Di dalam sholat Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Keturkai anda disebut Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita Perbaiki sholat kita Selalu khusyuk di dalam sholat Sehingga Rasulullah SAW dapat Habib bersama kita Sebagaimana disaksikan oleh Imam Al-Mu Bahwa Rasulullah SAW selalu menjawab Daripada salah beliau langsung Di dalam sholatnya Dikirintakan juga daripada Imam Abdul Abbas Al-Mursi sekali waktu dia bertanya Kepada para teman-temannya, para sahabatnya Dalam majelisnya Apakah ada di antara kalian Tentang dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sholatnya Nabi itu menjawab sholatnya Dia mendengar jawaban salam Nabi Sahabatnya mengatakan tidak ya Tidak wahai buruhku Maka beliau menangislah kalian Daripada hati yang tertutup Daripada Rasulullah SAW Demi Allah Kalau seandainya Rasulullah itu Jauh dari aku Kalau aku dilenah Daripada Rasulullah SAW Maka aku ini Sudah tidak anggap Dari diriku daripada orang Islam Kalau sedikit pun Aku dilenah kepada Rasulullah Aku sudah tidak anggap diriku Orang Islam Kata Syedina Abdul Abbas Al-Mursi Tak kalah ucapan ini dibacakan Cerita ini Di dalam majelisnya Beliau mengatakan Ini ada setengah Ini adalah kelengahan sedikit Tetapi aku Kata beliau Tidak sama sekali Terbersih di hatiku Tidak mengenal Rasulullah SAW Karena Rasulullah itu adalah Sebab ada aku Sebab adanya aku ini Adalah sebab daripada Rasulullah SAW Paling karena itu Beliau Al-Habib Zain Bini Kurang Yusmi Menegaskan di dalam Pesan-pesannya Seperti Sumpaya kita ini Sekali yang memperbaiki Daripada solat-solat kita Dan akhirnya Beliau menutup dengan doa Yang panjang lebar Yang semoga itu Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berapa-apa Minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih